Kisah Maling Aguna Kisah Maling Aguna yang sering menyatroni para kediaman orang-orang kaya tapi pelit, kikir, dan medit. Namun ia memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga dengan mudah bisa menyelinap melalui lubang angin, ventilasi atau lubang kunci yang tersorot cahaya. Dalam satu kedipan mata saja sudah lenyap hikang dan pindah lokasi. Menurut Kang Bonar All-in-One Engraga Sukma, kontak batin secara spiritualnya dengan Maling Aguna yaitu Kilajer, yang ada peninggalan Balong Jalatunda di Desa Jatianom Blokalen Tanjung Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Masih menurut Kang Bonar Ahli Spiritual dari All-in-One, menjelaskan kepada Global Expo TV, setelah kontak batin Engraga Sukma, pada Rabu 30 Maret 2022. Kesaktian Kilajer tidak boleh dianggap enteng, karena dia orang baik dan banyak menolong orang, jika Kilajer terkepung oleh pemilik rumah orang kaya dia tiba-tiba berpindah keluar yang lebih jauh dari kejaran mereka. Dan mereka juga bisa untuk menyirep orang yang ada di dalam rumah semuanya berlangsung senyap dan tertidur pulas. Kata Kang Bonar, tanpa suara sama sekali, itulah kisah kesaktian Maling Aguna ini. Masih menurut Kang Bonar Ahli Supranatural dari All-in-One Kabupaten Indramayu, ini balong air bisa dibuat tambah seperti anak-anak yang sakit panas atau demam bisa minta airnya ke Balong Jalan Tunda ini, namun jangan salah arti tetap kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang pinta kembali kepadanya yaitu Gusti Allah, untuk itu kami berpesan kepada warga sekitar atau warga yang mengemudi dan melintas di area Jalan Pantura tepatnya di Dusun Kalen Tanjung ini agar bisa saling menghormati semamanya, karena walaupun mereka berbeda alam, dan ketika lewat di jalan ini agar membaca doa, atau memencet klakson motor atau mobilnya. Supaya kita saling menghormati sesamanya. Walaupun di alam yang beda. Dan Ki Lajer juga memberikan kenang-kenangan batu cincin warna merah kepada saya ujar Kang Bonar mengakhiri percakapannya. Di sisi lain menurut warga Desa Jati Anom Blok Kalen Tanjung ini, ketika diminta sekelumit komentar tentang Balong Jala Tunda yang ada di perbatasan antara Kabupaten Cirebon dan perbatasan Kabupaten Indramayu ini. Didengar oleh kanta 53 warga Desa Dusun Lempong Desa Jati Anom, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, saat masih melihat langsung ritual penarikan batu yaman yang didapat dari Jalan Raya Pantura yang konon sering mengganggu pengguna jalan sehingga mendapatkan musibah atau kecelakaan di Jalan Raya Dusun Kalen Tanjung ini. Sahabat-sahabat setia, Global Expo TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expo TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expo TV Kabupaten Cirebon, Sukadi, mengabarkan. Di mana pun Anda berada, yang ini kami bersama dengan Kang Bonar, melakukan aura sumber kami dari TUMON IMAN Inggris Ramayu. Kami bahwa ini berada. Kami bahwa ini berada. Kami bahwa ini, lokasinya, yang intinya, kalau orangnya bagus. Oh, lokasinya, orangnya sih bagus. Bagus. Kalau bisa, kalau orang yang kami kemarin, jangan aneh-aneh lah. Kalau pandangnya ini, ini memang ada kebetulan. Yang namanya, tadi saya lah, bila-bila saja. Anda ada di sini ya. Nah terus, itu Kang Bonar, menurut informasi dari warga bahwa di lokasi Jalan Pantura, bisa kita membataskan ini, katanya, sering terjadi keperlakaan. Apakah itu keperlakaan yang sering terjadi itu diakibatkan oleh kelolaan manusia, atau Anda meragai pada populer kaskar-kaskar di sejadinya? Ya, Pak. Pemirsa Global Aspas TV di mana-mana Anda berada, siang ini kami berada di lokasi perbatasan antara Kabupaten Cegun dengan Kabupaten Indramayu, tepatnya di desa Jatianom, Blok, Kalian Tanjung ya. Oke. Kami bersama narasumber kami dari tim koliman Indramayu, yaitu dengan Kang Bonar selaku ahli supranatural. Ini Kang Bonar, kami menurut informasi dari warga sekitar, bahwa di lokasi ini ada pertilasan dari kilajer, ataupun ada balong yang bernama Balong Jalatunda. Itu kira-kira menurut pandangan Kang Bonar selaku ahli supranatural, menurut pandangan kejahat seperti apa? Pemirsa Global Aspas TV di mana-mana Anda berada, saya siang ini berada di perbatasan antara Kabupaten Indramayu, dengan Kabupaten Indramayu. kami di Lokal Tanjung Desa Jatianom, Kabupaten Indramayu. Kami dari Kabupaten Indramayu ini, pada kesempatan ini, ini telah mencari-kira mencari yang ada di Kabupaten Indramayu, sama tim kami atau tim ketua Ingramayu, selaku narasitor untuk mengungkap, atau mengulas, bagaimana secara misteri yang ada di perbatasan Ingramayu dan Kabupaten Indramayu ini. Menurut informasi dari warga tempat, bahwa di tempat ini ada tempat yang begitu dikeramakan namanya itu Balong Jala Tunda dan disitu Kita akan menjelaskan daripada pilih raja yang merupakan orang ketawa dari lokasi dunia Mungkin kita akan menjelaskan dari lokasi dunia Mungkin supranatural oleh Tinduan Indramayu Demikian dari kami, saksikan terus Global Astrosity dimanapun ada berada Yang merupakan media online yang dalam selalu tajam popular dan terpercaya